Oke lanjutnya surat An-Nisa ini ayat sudah selesai sampai ayat 127 sedikit saja Soalnya hari ini saya masih kurang sehat Ya sebetulnya saya belum sembuh sempurna sih Yang penting asal jangan libur lah gitu Mohon maaf aja Dan mereka meminta fatwa kepadamu Finisa mengenai perempuan Mereka meminta fatwa kepada kanjeng Nabi mengenai perempuan Allah yang memberikan fatwa kepada kamu Tentang perempuan-perempuan itu Wa mayutla alaikum fil kitabi dan seterusnya Ini artinya bahwa ketika mereka minta fatwa kepada Nabi Nabi mengatakan aku tidak bisa memberikan fatwa Yang berhak memberikan fatwa adalah Allah Awas Allahu yuftikum dengan yuftikumullah Awas Ja'a zaidun Zaidun ja'a berbeda Zaidun ja'a Artinya yang datang zaid Bukan patato bukan pak afkar Zaidun ja'a La'afkar walatato Walamaman Tapi ja'a zaidun Zaid datang memberitahukan kedatangan zaid Jadi Allahu yuftikum yang berhak memberikan fatwa adalah Allah Nah sekarang Nyatanya Umat Islam di Indonesia Para ulangannya memberikan fatwa enggak Disuruh siapa Nabi saja tidak memberikan fatwa Karena itu haknya Allah Kok berani-beraninya memberikan fatwa Ini kata Allah juga gitu Ya wa yastabtunaka finisa Qudillahu yuftikum Fihina Allah yang memfatwakan tentang perempuan itu Jadi Hak fatwa dan hak preogratif Hak preogratif Tuhan Allah memberikan fatwa Manusia tidak bisa memberikan fatwa Termasuk juga mengharamkan sesuatu Itu bukan haknya kita Manusia Itu hak preogratif Allah Yang bisa menentukan Ini haram Ini halal Itu Allah Nabi sebagai utusannya pun Tidak diberi hak Untuk mengharamkan sesuatu Firman Tuhannya jelas Ya ayyuhan nabi Limatu harimu Ma ahalallahu laka Nabi dipanglo Nabi ditegur keras Nabi dimarahin Kau berani-beraninya Kamu mengharamkan sesuatu Yang dihalalkan oleh Tuhan Ya ayyuhan nabi Limatu harimu Ma ahalallahu laka Nabi tidak berani Mengeluarkan fatwa Itu hal-hal yang menurut fatwa Jadi bagaimana Ada fatwa enggak Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh